Inilah suasana pemakaman Presiden Iran Ibrahim Raisi di Masyad Iran yang dipenuhi oleh ribuan pelayak. Terlihat kerumunan warga Iran yang sebagian besar mengenakan pakaian berwarna hitam memadati pemakaman Raisi. Mendiang Raisi dikuburkan beberapa hari setelah kecelakaan helikopter yang menewaskannya dan sejumlah pejabat Iran pada Minggu 19 Mei 2024. Raisi ditempatkan di sebuah situs Imam Reza Masyad, tempat suci Muslim Syiah pada Kamis 23 Mei 2024. Tempat ini merupakan salah satu kota penting bagi umat Muslim Syiah dan merupakan kompleks pemakaman imam kedelapan Islam Syiah. Raisi menjadi pejabat tertinggi pemerintah pertama yang dimakamkan di tempat suci itu sejak Revolusi Islam 1979. Di sisi lain, otoritas Iran masih melakukan penyelidikan lanjutan soal penyebab kecelakaan helikopter ke Presidenan Iran. Pakar studi Iran dari Turki pun membahas soal spekulasi sabotase helikopter yang ditumpangi rombongan Presiden Iran dan meneluh Iran. Kendati bukti nyata masih kurang, spekulasi sabotase tetap bermunculan di tengah ketegangan Israel-Iran yang meningkat pelakangan ini. Selama ini Israel-Iran memang saling bermusuhan dan kerap melancarkan serangan sabotase. Oleh karena itu, banyak pihak menduga bahwa kecelakaan Raisi ada campur tangan dari Israel. Namun, Israel telah menepis tudingan bahwa negaranya terlibat dengan kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton!